Shalom Jemaat yang terkasih, khususnya Bapak Ibu yang ada di Jiu. Kita bersyukur kembali bersekutu dalam persekutuan selasa ini. Dan kita mau awali dengan satu pujian yang mau meneguhkan kita, mau mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah bejana di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita sadar kita bejana Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai bejananya. Kita pujikan bejanamu. Kekuatan di jiwaku Ketenangan batinku Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu Tersungkur ku di kakimu Rasakan hadiratmu Takkan ku melepaskanmu Kau cahaya Bagiku Mengirimmu Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Rencanamu Bapak Pikiranku Kehendakku Ku serahkan padamu Harapanku 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 Hanya di dalammu Ku kantaku Bersamamu Tuhan Jadikanku Berjanamu Untuk Untuk Memudahkanku Tersungkur ku di kakimu Tersungkur ku di kakimu Mengurat Adiratmu Takkan ku melepaskanmu Kau cahaya Bagiku Mengirimmu Seumur hidupku Masuk dalam Pencanamu Bapak Pkat Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Kukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku becana-Mu untuk memudahkan-Mu. Kita akan dipimpin doa pemuka oleh Bapak Terkasih Pak. Bapak-Ibu Terkasih, kita awali persetuan doa pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Bapak Sergawi, muka yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan diselamat kami. Puji syukur ya Bapak, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kejahatan kami. Setiap pekerjaan yang sudah dilanjutkan bagi kami di sepanjang hidup kami hingga syakirnya Bapak. Dan pagi hari ini, Bapak sudah bangunkan kami dari setiap tidur semalam. Terima kasih sehat ya Bapak. Untuk kami boleh bersekutu, memuji dan memilihkan nama Tuhan di dalam persetuan doa setiap pagi hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Mbak-Mu, Ibu pendeta-Panita yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang akan disampaikan adalah perasaan di padamu saja ya Bapak. Dan menegukan dan menguatkan firman kami ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mungkin dalam persiapan untuk bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Dan saudara-saudara kami yang lainnya, yang sedang dalam perjalanan ke kantor, yang sedang dalam keadaan pekerja, Sertai dengan kesibukannya masing-masing di rumah ya Bapak. Tuhan sertai mereka dan Tuhan berkati. Apa? Ajarkan kepada kami semua ya Bapak, untuk senantiasa merindukan-Mu di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesibukan kami ya Bapak. Tuhan berdoa untuk setiap yang mendengarkan tangan ini, kiranya menguatkan dan menegukkannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Serta berkati perangkat yang kami gunakan, perangkat yang dalam media luterik ya Bapak, serta jaringan elektronik, jaringan yang disediakan oleh pihak lain, dan juga cuaca yang mendukung terselenggaranya PD pagi hari ini, melalui media elektronik, berkati kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa ini, di dalam nama Yusuf Hristus, Tuhan dan Tuhan selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, Bapak-Ibu terkasih, pada hari ini pembacaan kita terambil dari Yakobus Pasal 3, Yakobus Pasal 3, ayat 1 sampai 12, yang akan dibacakan oleh Bapak-Ibu terkasih, Monggo, Bu Natalius, Di Ahmedulu, dan Pak Detri, dan Budekuji. Pembacaan yang terambil dari Yakobus 3, 3 ayat, yang pertama sampai 12, dengan berikut dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak, juru mudi. Ayat 5 sampai dengan 8. Pemikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita, sesuatu yang menudahi seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita, sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat, dan penuh racun mematikan. Dengan lidah, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa alat. Dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutub. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air baik dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah seldun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah. Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air awar. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Terkasih. Shalom. Dabu Susi juga yang sudah bergabung. Nah, shalom juga buat kita semua yang menanti mendengarkan dari Youtube dengan segala kondisi, kesibukan kita yang menyempatkan untuk mendengarkan perenungan pada hari ini. Jemaat yang terkasih, teks ini sudah jelas sebenarnya ya. Tanpa kita mau jabarkan dan panjang lebar, teks ini sudah memberikan peneguhan, pengingat buat kita. Karena kalau kita jujur, ibaratnya kalau ini BGA, tampaknya kita akan pengakuan dosa semua ya, Bapak Ibu Terkasih. Setuju? Setuju. Karena, seperti kata Yaakobus, tidak ada manusia yang mampu mengendalikan lidahnya. Karena ketika yang mampu mengendalikan lidahnya, ia akan mampu mengendalikan tubuhnya. Karena itu seperti gambaran yang mewakili orang yang mampu mengendalikan lidah, dia pasti sudah mengendalikan dirinya total. Bahkan sekalipun seorang yang dia bertapa, gitu ya, orang-orang yang memang mengambil jalan spiritual menyendiri, itu pun, Bapak Ibu Terkasih, ketika dia berbicara, bisa jadi, keluarpun belum tentu sesuatu yang selalu bijak dan memberkati, gitu. Bisa jadi, dia pun terlewat, akhirnya jatuh pada kata yang justru kurang tepat. Maka, Yaakobus di awal memakai ilustrasi seorang guru. Nah, kalau berbicara seguru, itu bukan hanya pendeta, bahkan guru, tetapi setiap kita, itu sebenarnya guru bagi sesama kita, bagi anak kita, bagi orang-orang di sekitar kita, untuk memberitahu sesuatu. Nah, jemaat yang terkasih, meskipun saya bilang, akhirnya kita melihat ayat ini sebagai pengingat, penegur, dan kita mestinya pengakuan dosa semua, tetapi saya bilang, firman ini tetap mau menuntun kita, mengingatkan kita untuk kembali ayuh, hati-hati, dengan lidah kata, bahkan yang dengan konteks kita di era zaman now, gitu ya, dengan media sosial, WA, status, dan sebagainya, bukan hanya lidah mulut, tapi lidah yang akhirnya terwujud ke tulisan, ya, sehingga itu menjadi hal yang harus kita pikirkan matang-matang untuk kita tuliskan, untuk kita ungkapkan. Nah, yang menarik memang dari nas kita ini, Bapak-Ibu terkasih, yang mau diteguhkan kepada kita, ayat 9, 10, sampai 11, yang menurut saya ini kata kunci yang ingin disampaikan Yoko Bus. Dengan lidah, kita memuji Tuhan Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal ini, saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini sebenarnya kata kunci yang mau meneguhkan kita bahwa sebagai orang beriman, orang yang percaya, apa yang kita ucapkan senantiasa harus diingat sebisa mungkin untuk dari lidah kita, mulut kita, itu kata-kata yang baik, kata-kata berkat, kata-kata yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita sadari bahwa ketika kita sedang dikuasai oleh emosi manusiawi kita ataupun kemarahan dan sebagainya, sangat mudah untuk meluarkan kata-kata kutuk. Setuju ya Bapak Ibu terkasih, kayaknya mudah banget deh, ceplosin aja gitu, keluarin gitu ya. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita ini makhluk yang segambar dengan Allah, kita orang percaya yang sudah Tuhan tuntun untuk merayakan hidup ini dengan sesuai kandang Tuhan, karena tema besar minggu kita kemarin, masih ingat Bapak Ibu? Hidup yang hidup kita yang berkenan sesuai kandang Tuhan ya, kalau tidak salah ya, karena Mbak Aban kemarin ke BNKP, tapi saya dengar khutbahnya Pak Pendeta Ketitapan Nehe yang meneguhkan kita untuk apa yang kita ucapkan juga harus kita lakukan. Wah, itu luar biasa itu Bapak Ibu terkasih. Jadi, hari ini salah satu sederhana memang, tapi pas ring-riskan dalam kehidupan kita bersama, yaitu lidah. Karena dengan mulut ini kita bisa membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain marah, membuat orang lain merasa rendah, merasa tidak terberkati. Nah, justru hari ini kita diteguhkan ayo, apa yang keluar dari mulut kita sesuatu yang meneguhkan orang lain, memberkati orang lain, yang menuntun orang lain bahwa hidup ini sangat indah. Bahkan, jemaat yang terkasih, sebenarnya saya melihat bagaimana dinamika yang kita tidak pungkiri, ini menjadi keprihatinan seluruh bangsa-bangsa dengan konteks yang terjadi dengan korban-korban peperangan. Sering sekali ketika ada konflik, peperangan, kita dengan begitu mudahnya mengutuk, mengutuk lalu yang satu kita ini kan. menurut saya ya, walaupun menurut saya hal ini mungkin lebih ke bagaimana kita berempati, tetapi sebagai orang percaya bagian kita bukan di situ, gitu ya. Bukan di mengutuk, begitu ya. Tentu, kita ini masih manusia yang Tuhan tuntun untuk mendokakan, untuk mengucapkan kata berkat, baik kepada mereka yang pelaku, baik kepada mereka yang korban, ataupun konteks peperangan, atau konteks apapun yang se-estrim apapun yang terjadi di sekitar kita, kita harus terus berupaya mengeluarkan kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang kalaupun kita memang mengingatkan, kita mendoakan untuk agar hati-hati mereka yang sedang dikuasai si jahat itu diubahkan oleh tuntunan Tuhan, diubahkan oleh Ruh Kudus, gitu ya, ataupun sebagai pribadi yang kita juga mau mengingatkan sesama kita agar tidak berlaku jahat, kita teguhkan, kita ingatkan, tapi tidak menghakimi ataupun akhirnya membuat dia semakin merasa tidak layak atau merasa jauh dari Tuhan, begitu ya, jadi Bapak Ibu pasti hari ini dengan konteks kata kunci lidah kita mau dituntun untuk menjadi berkat memberikan peneguh buat orang-orang di sekitar kita jadi Bapak Ibu terkasih mari kita terus menenangkan diri, menenangkan hati agar apa yang kita ungkapkan ketika lagi emosi itu bisa benar-benar masih kata-kata berkat, kata-kata yang dalam tuntunan Tuhan, tapi kalau kita masih tidak-tidak ada pergumulan kayaknya aman-aman aja ya Bapak Ibu biasanya kan tantangannya ketika sedang bergumul, sedang marah, sedang emosi sedang apapun lah bentuknya kecewa dan sebagainya sehingga kita justru mudah untuk mengungkapkan kata-kata yang kurang pas nah Bapak Ibu terkasih hari ini saya dan Bapak Ibu ditegukkan untuk mengungkapkan kata-kata berkat memuji Tuhan memuliakan Tuhan dalam setiap tulisan dalam setiap ucapan sehingga itu menjadi kekuatan buat sesama kita Tuhan menuntun meneguhkan kita semoga apa yang menjadi ucapan kita hari ini menjadi doa buat sesama kita menjadi berkat buat sesama kita amin kita bersatu di dalam doa ya Bapak kami bersyukur dan bersyukur karena hari ini kembali kami ditegukkan baik kami sebagai guru sebagai pendeta sebagai orang tua sebagai apapun kami di tengah-tengah kehidupan di dunia ini ternyata ucapan tulisan kata kami itu dapat menjadi berkat atau sebaliknya menjadi sesuatu yang tidak baik ataupun kutuk untuk sesama kami ketika kami tidak sungguh-sungguh hati-hati tidak sungguh-sungguh memikirkannya sehingga kadang-kadang yang terjadi justru bukan untuk memuji Tuhan memuliakan Tuhan mengasih sesama tapi sebaliknya ampuni kami Tuhan kami sungguh-sungguh memohon agar melalui firman hari ini kami diingatkan dan dituntun untuk terus dengan kerendahan hati kami mau terus tenang mau terus untuk benar-benar melihat pilihan kata pilihan kalimat kami baik di media sosial baik langsung atau dimanapun kami berada sehingga sungguh-sungguh kami menjadi berkat dimanapun kami berada dan memuliakan nama Tuhan Tuhan ampuni kami jika kami pun selama hidup kami kami sadar kami mengaku dosa kadang-kadang kami lepas kendali dan tidak memikirkan kata-kata kami dan mungkin menyakiti keluarga kami sesama kami dan orang-orang sekitar kami ampuni kami Tuhan dan juga lembutkanlah hati saudara-saudara terkasih kami untuk memaafkan kami karena barangkali kami pun sama-sama belajar untuk terus memperbaiki diri mengubah diri di dalam cinta kasih Tuhan Tuhan inilah doa syukur pengharapan kami yang kami yakin dan percaya roh kudus Tuhan yang menolong kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin amin